Halo selamat pagi, balik lagi di channel Planaria Studio, saya Arya Setiabi, kali ini saya lagi ada di acara Nusatik 2023 yang ada di hall 9 dan 10. Oke sekarang kita akan jalan-jalan ya, kita lihat gimana acaranya. Oh iya hari ini hari Sabtu, jadi ini hari kedua acaranya berlangsung selama 3 hari, tanggal 14 hingga 16 Juli. Jadi mulai hari Jumat kemarin, tanggal 14, sekarang tanggal 15, hari kedua biasanya ini penuh. Bisa dilihat ya, para pembunuhnya, nah disini sebelah kanan ini ada kuang medis, kemudian dekat kuang medis ini ada pembelian loket, loketnya ini jadi bisa scan, scan nanti akan ngelink ke website Nusatiknya, harganya Rp 50.000 per hari. Dengan yang oke, jadi dikasih ini kita ini ada-ada boot persiapan untuk 2024. Nah temanya lebih kayak Merin ya, see you in Rp 50.000 per hari. Oke itu, nah ini gate-nya, gate-nya hall 10. Oke yang bagus ini sekarang nih, di luar ini banyak boot makanan, nah disediakan banyak boot makanan, minuman, jadi kalau lapar bisa langsung disini juga. Yang bagusnya tuh disediakan tempat duduknya gitu banyak gitu kan, dan bagusnya lagi ini lebih tertata gitu kan dibandingkan mungkin yang sebelumnya. Bisa dilihat ini sangat rapi tertata, nah ini bootnya pun banyak. Kemudian bootnya pun ini ada makanan halal dan non-halal, jadi ini sebelah kiri saya ini boot-boot yang makanan yang halal, nah di sebelah kanan itu yang non-halal. Oke kita coba jalan-jalan ya. Nah bisa dilihat ramai ya, lebih tertata lebih rapi. dan harganya pun masih terjangkau. Oke kita coba masuk dari hall 9 dulu ya, kita masuk ke hall 9. Oke, nah bisa dilihat ini tempat duduknya nyaman, kalau ada mas Tommy. Kita masuk ke hall 9. Di sambut ini ada para sponsor, oh iya di tengah itu ada layout ya, kita coba ke layout dulu kan, lewat acaranya ya. Di dalam pun ini ada snack bar, mau ngopi-ngopi, mau beli cake, roti, minuman, ada ya. Nah, ini bisa dilihat layoutnya ya. Oke, saya akan ada di acara aquascape ya. Nah, bisa dilihat. Karena pastinya saya ada di hall 9. Nah, aquascape nanti akan ada di sini ya. Mungkin kalau sekarang lebih kecil karena antusias komunitasnya lebih banyak ya, sekarang ada pencana, ada main piece juga. Jadi, ruangannya lebih padat. Oke, kita coba masuk ke hall 9. Di atas ada ruang meeting, jadi nanti sebuah ada acara bisawarah nasional itu akan diadakan di ruang atas meeting room. Juga, musyola juga pernah ada di lantai 2. Oke, kita coba masuk. Di sana pun ada bot, kalau mau foto-foto ditemani ikan koki. Saya coba ya, masuk ya. Kita masuk di sambut sama yang amanan. Di depan ada, di sebelah kiri saya ada botnya sinar mas. di properti, di sini mas. Kemudian di depan ada dehakimnya. Yang serunya ini sekarang, juri aquascape-nya dari dehakim. Ada mas Kirvan Hakim ya, kita udah tahu artis. Indonesia ya. Nah, ini sepertinya kolaborasi dengan Caheri, Ipin Apiari. Konsepnya akar-akar dan ada hewan-hewan yang unik. Sebelah kanan ini ada koral. Kita langsung ke sebelah kiri ya. Di sini ada Wild Beta Contest. Wild Beta Contest. Wild Beta Contest. Madade Contest. Ikan Ikan Jepang Kies. ada tiangku kemudian ini pake fish food makanan ikan oke, sebelah kiri ini ada pet anjingnya sebenarnya kalau didengar ini ada banyak suara anjing jadi tadi ini ada tambahannya ini seperti peliharaan anjing ini ada merchandise-merchandise lucu-lucu buat anak kecil oke, kita lanjut nah, ini anjingnya lagi dipakas banyak anjing ini kayaknya ada kontes apa nih speciality show group kontes anjing-anjingnya serem juga nih ha, target intagram kukun bukan buah kukun tukun kuat 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 Terima kasih telah menonton! 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 koral koral ada pigeon selta terlalu nanti is it terlalu ada kerajinan-kerajinan ada lukisan Merchandise Ini cafe Sebelah kanan ini Miniatur-miniatur Uwar Hriba Pag-dia Jangan lupa Pag-dia Jangan lupa Tidak Sampai Pag-dia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!